Badan Intelijen Negara BIN menggelar program vaksinasi COVID-19 door-to-door ke sejumlah pemungkiman masyarakat yang belum melakukan vaksinasi. Vaksinasi door-to-door tersebut guna mempercepat program herd immunity, yakni target 70% masyarakat Indonesia sudah melakukan vaksinasi di akhir tahun 2021. Jajaran Badan Intelijen Negara atau BIN melakukan program vaksinasi COVID-19 door-to-door ke sejumlah pemungkiman masyarakat yang belum melakukan vaksinasi. Satu persatu rumah warga didatangi petugas BIN bersama petugas kesehatan untuk dilakukan pengecekan dan pemberian vaksin COVID-19 bagi masyarakat yang didapati belum melakukan vaksinasi. Kepala BIN daerah Jawa Barat menegaskan program vaksinasi door-to-door ini dilakukan guna mempercepat target pemerintah dalam program herd immunity yang memiliki target 70% masyarakat Indonesia sudah melakukan vaksinasi di akhir tahun 2021. Ada yang kita laksanakan kegiatan door-to-door di mana dalam pelaksanaan kegiatan door-to-door ini kita prioritaskan kepada masyarakat yang tidak bisa hadir di tempat-tempat pelaksanaan vaksinasi dikarenakan yang bersangkutan instabilitas. Kemudian yang kedua yang bersangkutan sudah umur ke Manula. Kemudian yang ketiga yang bersangkutan mungkin mau datang ke lokasi melihat situasi padat, kita tidak sempat datang, itu kita datangin. Program vaksinasi door-to-door tersebut akan terus dilakukan badan intelijen negara hingga program target herd immunity pemerintah tercapai. Yuwana Kurniawan, Bandung TV